Kolonial bintang 5 baru saja menggambar lingkaran di depan orang Mars Dan orang Mars belajar sama seperti dia Mereka berdua telah mencapai kesepakatan berdamai Para penonton juga melepaskan merpati itu tanda perdamaian Orang Mars tidak menyangka ini pertama kalinya mereka melihat merpati Alien itu langsung mengeluarkan senjatanya Dan menembak merpati perdamaian Semua orang tercengang sejenak Petugas tidak menyadari apa yang telah terjadi Tapi detik berikutnya Kemudian orang-orang Mars melancarkan serangan Tanpa pandang bulu kerumunan Hanya orang-orang beruntunglah yang selamat Yang lainnya sudah pada meninggoy guys Para prajurit di belakang Dengan cepat memasuki posisi tempur Tetapi mereka tidak menyadari bahwa orang Mars Memiliki senjata yang sangat canggih Peng dan Meriam tidak bisa melukai Mars Senjata-senjata itu dengan mudah dilumpuhkan oleh alien Seorang prajurit yang tidak takut mati bergegas keluar Dia datang ke kereta dalam hujan peluru Menggunakan helmnya Mengambil senjatanya dan menuju posisi Mars Detik berikutnya tentara mengangkat bendera Dari tanah dan bersiap untuk menyerah Tapi para alien malah menembak mati pria itu Dan tiba-tiba alien lainnya pergi menemui nenek yang sedang mendengarkan musik Dan tanpa mengetahui Sebuah senjata yang telah diarahkan ke kepalanya Tepat ketika alien hendak menembaknya Cucunya tiba-tiba muncul dan membuat nenek itu ketakutan Dan merobek airpon di tempat Musik langsung menjadi eksternal Alien mendengar musik Otak seperti memakai jaket lurus Itu sangat menyakitkannya Alien itu pun mati seketika Para kakek dan nenek juga menemukan cara untuk Menghancurkan alien dalam segenap Ternyata bumi saat ini sedang diserbu oleh alien Tentara itu lengah Bukannya tentara itu tidak efektif Tapi selama bertemu dengan senjata alien Mereka pasti terbunuh di tempat Mereka mencari tahu mengapa alien menyerang bumi Semua orang kembali ke laboratorium lagi Mereka akan bertanya kepada alien Melalui penerjemah yang mereka pelajari Melalui serangkaian pertukaran Ternyata alien melihat burung merpati sebagai ancaman Para alien juga menyampaikan Permintaan maaf mereka atas insiden itu Dan para alien menawarkan Untuk terlibat pertukaran persahabatan dengan manusia Tapi tak seorang pun tahu itu Suara itu jatuh begitu saja Para alien tiba-tiba tertawa aneh Setelah kemudian tiba saatnya mereka bertemu kembali Kali ini umat manusia juga menyiapkan Sejumlah pasukan besar untuk standby Ketika alien itu berjalan ke atas panggung Ia tak mengucapkan sepatah kata pun Tepat ketika orang-orang tak tahu harus berbuat apa Tiba-tiba alien itu mengeluarkan pistol Hasilnya dari saku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.